Oke, nah kira-kira setelah ini ada kejutan apa lagi nih Kak Sylvie? Ada kejutan lagi nih ya, kita terhubung dengan seorang yang dulu juga suaranya mungkin Anda pernah dengar Siapakah kira-kira? Halo Selamat pagi Siang disini Udah sore nih Bang 22,5 maestro FM Iya, ini kayaknya ada di, makanya masih pagi Halo Bang Enri Selamat siang Kak Sylvie Halo, apa kabar? Gituan baik Buat sobat maestro nih yang pernah dengar suaranya Bang Enri Wesser begitu ya Ini bisa ceritakan ini Bang Enri dulu bersiaran di Radio Maestro tahun berapa sampai tahun berapa Pengalaman berkesan, suka dukanya, silahkan Bang Enri Iya, sebenarnya saya ini termasuk orang yang paling maestro Setelah Pak Budi dan para senior saya, tadi ada kaini Saya beropeng mengenak maestro itu karena dulu ada lomba karaoke singkontes Jadi saya ikut beberapa kali dan menang beberapa kali Dan kemudian ikut membantu acara tiwok Dan kemudian ada kesempatan, saya ketemu dengan Ibu Mitci Lagi sama-sama belanja kaset untuk jualan Ibu Mitci tawarin saya, Enri, mau gak siaran? Siaran untuk kami semalam Itu tahun 96 atau 95 saya lupa Satu jam Nah dari situ kemudian masih di AM, 1062 kHz Iya betul, 97 ya baru ke FM ya Bang ya Iya betul, jadi saya masih ikut dari AM Kemudian juga perpindahan ke FM itu dibutuhkan seorang musik director Dan akhirnya saya memutuskan untuk full time di SPO Iya, iya Tahun 2006 kalau saya gak salah Nah kemudian saya ada di maestro sampai tahun 2000 96 kayaknya Bang 96 ya, 96 ya Iya, 2006 saya emang udah disini Iya betul 96 ya Ya, dan kemudian saya ada di maestro sampai tahun 2003 Kurang lebih 7 tahun Iya Dan saya sangat-sangat diberkati di maestro Karena jujur saya berterima kasih buat Tuhan Terima kasih buat Pak Budi, Ibu Mitci yang memberi kesempatan Karena akhirnya seluruh perjalanan pelayanan saya hari ini juga Ditentukan oleh pekerjaan saya di maestro sebagai penyiar Jadi keterampilan berbicara Keterampilan untuk berintonasi segala macam Semua itu sangat menopang saya untuk bekerja Di karir-karir berikut Jadi saya tahu Tuhan sudah sangat memberkati saya Lewat radio maestro selama kurang lebih 7 tahun Dan termasuk keterampilan menjadi seorang ayah ya Bang ya Iya Ketemu disini katanya ya Ya, jadi saya pun akhirnya menemukan dan ditemukan oleh pasar saya di maestro Ditemukan dan menemukan Adakah, adakah Kak Uli-nya? Kak Uli lagi di Bandung, saya di Surabaya Jadi bagi saya maestro menjadi satu destinasi yang sangat memberkati Dan saya jujur sangat berterima kasih Ada di maestro 7 tahun itu sangat membantu saya Dan akhirnya Tuhan pakai radio maestro untuk memperlengkapi saya Untuk melanjutkan tugas-tugas pelayanan saya di kemudian hari sampai hari ini Kira-kira itu suka Sylvie sama Ari Dukanya aja deh, kalau sukanya kan banyak ya Sangat-sangat banyak Ya, mungkin ada hal-hal yang, ya namanya kan di radio ya Bang ya Mungkin dukanya aja deh saat-saat yang Apa namanya ya Bang Henry yang gak lupa begitu ya Saya sangat, bukan duka tapi menjadi sebuah hal yang luar biasa Saya kadang-kadang belum bangun sudah dibangunkan oleh Pak Budi Karena komputer kadang-kadang error gitu ya Karena bukan namanya Soal awal perpindahan dari kaset ke digital kan Pakai MP3 player Dulu yang sangat banyak menolong itu Yoses ya Yoses Wawira Wirawan Yang tadi sebut ke nama KY ini yang menulis Apa namanya, bullet gitu Jadi kadang-kadang saya belum bangun Itu udah ditelepon Henry, ya bu ini komputer error Nah saya mau jelasin kadang-kadang juga Udah dari saya pagi-pagi mengumpul ke maestro masih setengah lima gitu ya Kadang-kadang itu pengalaman yang sangat luar biasa Saya mengerti bagaimana arti sebuah pengabdian Dan yang kedua Saya lama bersiaran di maestro itu malam minggu Jadi saya nyaris gak pernah malam mingguan Kecuali di maestro itu hampir 7 tahun ya Karena gak ada yang mau ganti Ini soalnya, bukan saya mau Soalnya cuman gak ada orang yang mau gantiin juga gitu ya Jadi ya kondisinya seperti itu Dan yang paling berkesan Saya pas selesai tutup siaran Itu yang kejadian Tower itu roboh Wow Oke Iya 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 Jadi saya pas begitu selesai tutup siaran Guberas tiba-tiba ada laporan Maestro hilang Maestro hilang Nah begitu saya lihat dulu Ternyata betul itu Udah antenanya udah roboh Jadi ya Ya itu tuh pengalaman yang luar biasa Dan saya sangat berterima kasih Ada satu orang pendengar yang sangat setia Mungkin Kak Silvi sempat ingat Pemirsan ya 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 Dia sangat banyak Banyak-banyak menemani Dan juga saya tahu Dia menjadi salah satu pendengar yang sangat setia Di maestro 62 Oke Jadi kalau mau cerita sebenarnya panjang sekali Kak Silvi Tapi ya nanti next time mungkin Ada waktu untuk dituliskan Untuk dikisahkan Nah itu dia Iya direkam ya Direkam dan bisa disiarkan ya Oke jadi Tujuh tahun Selama tujuh tahun di maestro itu Merupakan persiapan Untuk menuju Pelayanan selanjutnya nih Bang Henry ya Ya Jadi saya mau sampaikan juga Buat teman-teman Jadi Arti gini Kadang kita sadar gak sadar Sebenarnya Semua kesempatan yang Tuhan beri Kalau kita mau terima Pasti akan memperlengkapi kita Untuk next Kita gak tahu Tuhan mau bawa kemana Kita kan gak pernah berpikir Mau jadi pendeta Saya kan gak pernah berpikir Jadi pengkot Tapi Ya tujuh tahun di maestro Dilatih berbicara Ternyata Tuhan persiapkan saya Dari situ ke hari ini Kasih disini Mari ya Iya Luar biasa ya Oke Bang Henry Kira-kira harapan Untuk radio maestro Bang Henry Di ulang tahunnya Yang ke-52 nih Bang Ya 52 tahun Saya juga mengalami Perjalanan yang tidak mudah Dengan maestro Dari AM Pindah ke FM Terus pergumulan Soal seleri Sampai sempat Dulu ada demo di Maribaya Di Bukadai Maribaya Oh gitu Demo di air panas itu Apa namanya Kak Silvi Oh di Jatar Sempat semuanya demo Saya cuma tenang Saya cuma diem Saya tahu Saya juga mengerti Gak mudah untuk perjuangan Saya memilih Ya seberapa yang diberi Saya terima seperti itu Seberapa yang metro bisa beri Ya saya terima seperti itu Saya jujur Gak terlalu suka demo Karena saya pikir juga Saya mengerti Betapa tidak mudahnya Karena waktu itu kan Kita gak 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 banyak ruang gerak Karena untuk kekelan secara komersil Kita gak bisa Karena Bicap radio Kristen Jadi saya mengerti Gak mudah untuk Menjalani Buat Pak Budi dan Ibu Misi Jadi saya memilih Ya sudah Seberapa yang maestro Mampu bagi Ya sebegitu saya terima Dan saya tahu Pasti semua ada cara Tuhan untuk Memperlengkapi saya Amin Dan harapan saya sih Saya melihat makin ke sini Teman-teman juga Pasti punya kreatif itu Memang radio Gak semakin mudah Tapi di sisi lain juga Saya lihat Sinergi yang bagus Antara media sosial Dan lain saya lihat SB sekarang mulai digerakkan IG digerakkan YouTube digerakkan Saya tahu Maestro tidak akan pernah ketinggalan Sekalipun mungkin Persengan ketat Kita pasti diberi hikmat Untuk melanjutkan semua Yang Tuhan sudah percayakan Ya amin Oke Iya terima kasih Bang Henry Sukses buat Selamat malam Bapak Budi Wish Nanti saya sampai Ini ada di sebelah kami Di ujung sana Amin Terima kasih Bang Henry Tuhan berkati juga ya Sama-sama Tuhan berkati Tuhan berkati